Intro Batalion 5 KNIL Anjing Nika merupakan kesatuan militer Nika, pemerintahan sipil India Belanda yang dibentuk pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikenal paling brutal dan ganas di zaman Revolusi Indonesia antara tahun 1945 sampai 1950. Batalion Infantri 5 KNIL Anjing Nika ini adalah pasukan satuan reaksi cepat yang biasa bertempur dengan gaya beringas dan brutal layaknya pasukan Marsosi Belanda di Aceh pada zaman dahulu. Batalion ini terlibat di berbagai front-front pertempuran melawan TNI dan pejuang Indonesia yang terutama berada di zona tempur Pulau Jawa. Batalion 5 ini terbentuk pada 2 Desember 1945 ketika masa bersiap, yaitu masa 1-2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Masa bersiap ini merupakan masa yang mencekam bagi banyak orang Eropa maupun Ambon dan Manadu. Nyawa mereka terancam oleh kacaunya revolusi Indonesia yang diwarnai kebencian kepada hal-hal yang berbau Belanda, termasuk orang-orang Belanda dan semacamnya. Tidak heran jika banyak orang-orang Belanda dan mereka yang pro-Belanda menaruh dendam atas kebencian orang-orang Indonesia di kemudian hari. Dua bulan antara bulan September hingga November 1945 setidaknya menjadi masa yang mengerikan bagi beberapa orang itu. Terbentuknya Batalion 5 dianggap bisa menjadi solusi bagi mereka. Dengan bersenjata dan berpasukan, mereka bisa menjaga diri dan terlepas dari rasa takut atas serangan kekacauan revolusi. Masa mencekam itu segera tertutup oleh rasa benci tak terhingga pada orang-orang Indonesia yang pro kemerdekaan 17 Agustus 1945. Batalion 5 bertempur dengan ganasnya. Banyak bekas pejuang kemerdekaan mengetahui betapa mengerikannya pasukan ini jika bertempur. Pasukan ini menyebut dirinya sebagai anjing nikah. Lambang badge atau emblem kebanggaan mereka adalah lugu anjing galak berwarna merah. Batalion ini terlibat dalam beberapa serangan militer Belanda ke Jawa Tengah. Di seragamnya mereka selalu menuliskan kata anjing nikah. Masyarakat Indonesia kemudian lebih mengenal pasukan ini sebagai anjing nikah. Julukan ini mengerikan, sekalipun sekali kesarat atas ejekan. Istilah anjing nikah lebih banyak diketahui orang sebagai julukan atau stigma kepada orang-orang Indonesia yang pro Belanda. Orang-orang Indonesia yang pro Belanda tersebut biasanya adalah orang-orang pribumi yang pada masa lalu menjadi pegawai sipil maupun militer pada pemerintahan India Belanda. Selain Batalion 5 ada juga Batalion 10 KNIL yang berkedudukan di Senen. Tepatnya di bekas daerah yang kini menjadi kawasan hotel Borobudur. Batalion ini terdapat banyak orang ambun sebagai serdadu bawahannya. Mereka tidak kalah ganasnya kepada orang-orang Indonesia yang pro Republik. Dari Batalion 10 inilah Westerling memperoleh banyak pasukan untuk dijadikan inti dari Deport Specialist Rupen atau DST KST. Mereka terlibat dalam kampanye pasisifikasi ala Westerling di Sulawesi Selatan yang kemudian membantai 25.000 orang berjuang dan masyarakat yang ada di sana. Batalion 10 di Senen banyak beranggotakan orang-orang yang temperamental. Mereka mudah tersurut emosinya hingga mereka sering bentrok dengan pemuda-pemuda Indonesia terutama yang pro Republik. Orang-orang biasa menyebut pasukan ini Belanda hitam. Mereka dianggap lebih Belanda daripada orang Belanda itu sendiri. Beberapa serdadu KNIL asal Amun yang kerap bikin onar desenen bernama Wimpi, Albert, Mingus, Girardus, dan Polang. Konon mereka sering menyuruh orang-orang Republik Indonesia yang mereka temui untuk menelan rencana merah putih yang dikenakannya dengan todongan jenjata. Nyaris tidak ada gambaran positif dari orang Indonesia tentang anjing Nika. Anjing Nika bertempur dengan ganasnya, di mana mereka bertempur dengan penuh kebencian, bukan bertempur dengan kehormatan. Mereka bertempur untuk Netherlands Indies Civil Administration atau Nika, pemerintahan sibil di India Belanda yang baru dibentuk dan berpuasa atas nama kerajaan Belanda di Indonesia selama revolusi. Tentu sangat tepat jika mereka menjulugi diri mereka atau orang lain menjulugi mereka sebagai anjing Nika, sekelompok hewan buas yang mengabdi tanpa batas pada majikanya. Batalian kelima ini akhirnya dibubarkan di balik papan setelah sebelumnya KNIL melalui surat Ratu Belanda tanggal 20 Juli 1950 secara resmi memubarkannya. Riwayat mereka tamat bersama riwayat Nika selaku pemegang kekuasaan atas daerah pendudukan Belanda di Indonesia semasa revolusi dengan membawa kenangan buruk tentang perilaku kesatuan militer Belanda tersebut dalam benak masyarakat Indonesia. Demikian sejarah tentang keberadaan Batalian 5 Anjing Nika. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih. Terima kasih.